Lalu kalau ditanya bagaimana kepemilikan Liga dan PSSI sama? Liga merasa sudah juga mentransfer uang ke PSSI. Uangnya dipakai apa? Itu yang juga tidak konsisten. Kan kita tidak boleh bercampur uang AFC, uang FIFA Forward, uang Liga, tidak boleh dicampur-campur. Nah karena itu sejak awal saya bilang perbaikan manajemen yang profesional, transparan, dan juga konsisten itu yang diperlukan untuk mentransformasi sepak bola Indonesia. Jangan saling salah menyalahkan. Tetapi seperti yang saya bilang sejak awal, kita harus introspeksi dan perbaiki. Tetapi perbaikan itu tidak bisa langsung menurun dalam satu saat. Kemarin kita baru jadi sudah menghadapi U20. Dengan segala kepusingan U20 tetap kok kita menjalankan hal-hal yang lain? Wasit kemarin sudah mulai? Bagaimana ada asuransi wasit? Wasit harus miung 10-15? Liga akan berputar bulan Juli 1? Ini kan semua ada. Tapi perbaikan kita harus lakukan. Nah jadi khusus yang ini saya sudah putuskan tadi, supaya jangan melebar hal-hal yang tidak penting ya. Sudah tahun ini biar saya ambil posisi, saya kasih 2M buat juaranya. Tetapi untuk tahun depan harus menjadi konsisten di liganya itu sendiri. Dan keuangan dari Liga dan PSSI ini harus benar-benar terbuka dan transparan. Dan saya akan bersih-bersih seperti yang saya lakukan. Uang-uang harus benar-benar dipertanggapkan. Apa yang di Liga, apa yang di PSSI. Dan untuk yang sekarang, saya berikan yang 2 miliar, tahun depan harus menjadi sebuah sistem. Sistem yang disepakati bersama-sama. Antara Liga, PSSI, klub. Supaya ini semua terbuka, tidak ada apa. Saling menyalahkan atau saling menjatuhkan. Mungkin itu statement saya yang pertama. Dan mungkin saya buka untuk tanjau. Kemudian di konsistensi ke depan itu, apakah uang juara itu ada atau sebagainya? Kembalikan gini, kita kan manusia ya. Pemain, pelatih, sudah berkerja keras selama setahun. Tentu mereka mengharapkan itu. Keterbukaan daripada tentu, bonus, dan lain-lain ya harus ada. Apakah dari Liga ke klub nantinya, dan klub ke pemain. Nah karena itu sendiri, kalau kita lihat nanti, yang namanya aturan Liga yang baru dari PSSI, semua klub itu kan harus punya standar. Apakah audit buku per 6 bulan harus? Jangan nanti ada klub yang bangkrut, pemain tidak dibayar lagi. Nah kejadian-kejadian ini kan semua seperti apa? Lingkaran yang saya bilang dulu, tidak baik. Kalau kita tidak bersih-bersih secara manajemennya. Akhirnya apa? Kita seperti pemadam kebakaran. Ada kejadian, baru datang. Kan gak bisa seperti itu. Dinamika pasti ada, namanya juga sepak bola. Tetapi di manika yang memang sehat. Bukan dinamika yang terjadi karena apa? Sitak situasional. Nah karena itu saya hari ini, mau menjawab, menersiakan ini dulu. Karena kita banyak PR lain. Ada SEA Games, ada aja. Tapi kan akhirnya SEA Games-nya belum. Liganya mau berhenti, mau baru. Masih ada juga persepsi yang berbeda. Ini kan bahaya. Kalau kita mau membangun transformasi sepak bola seperti ini. Nah oke, satu-satu hari ini, saya putuskan, karena jerif, ayah pemain, dan pelatih, dan juga PSM sudah coba sebesar-besarnya. Kita kasih putus. Tetapi yang ke depan, tentu harus ada sistem di liga. Seperti apa yang namanya biaya pertandingan, atau mungkin match fee, bahasa Inggrisnya, untuk pertandingan si klub itu. Ataupun nanti ada ranking 1, 2, 3, atau ranking dari bawah seperti apa dapatnya. Nah itu saya minta nanti sebelum liga ini berputar, dibuka. Seperti apa? Jadi tidak ada sembunyi-sembunyian, oh nanti ya, tunggu ya. Enggak, enggak bisa. Dan begitu pun kerjasama liga dan PSSC, yang di mana liga sudah bicara sama saya, uangnya sudah ditransfer ke PSSC. Nah ini juga yang akan saya audit nanti. Uangnya itu mana? Tanpa menyalahkan siapa-siapa. Kan ini kan mau terbuka dan transparan. Sepak bola ini kan milik rakyat, milik masyarakat. Kita ini ditugaskan untuk membersihkan. Nah ini yang kita lagi coba. Nah makanya hari ini, seperti itu dulu penyelesaiannya. Kalau bicara liga ke depan, kan kita sudah bicara. Udah ada sarasehan, kita dengan pemilik klub, dengan klub, dan tentunya khususnya liga 1, sudah akan mulai liga berputar 1 Juli. Sistemnya apa yang disepakati? Ya kembali. Bahwa ada, di akhir musim nanti, ranking 1, 2, 3, 4, akan ada playoff. Tapi juga ada yang namanya apa? Juara musim, ada yang juara, asil playoff. Kita bikinlah. Itu semua kan bagaimana supaya pendapatan daripada liga dan klub itu juga bisa lebih baik. Tapi prestasi pun lebih baik. Supaya apa? Dari awal pertandingan, semua klub mesti bersih. Karena setiap pertandingan ada point. Nah, dan siapapun yang di ujung, misalnya, peringkat Sudarne King 1, bukan berarti juara. Mereka diadu lagi. Jadi apa? Semua ini, kita coba menutup permainan yang namanya match fixing. Supaya jangan terjadi apa? Klub besar, klub kecil. Ketika pertandingan tertentu, tuh udah lah dihitung. Gak boleh. Inilah yang kita mau bikin terobosan-terobosan. Supaya apa? Kalau mau cita-cita liga kita terbaik di Asia Tenggara, ya kita harus buat terobosan. Termasuk aturan kenapa di liga itu nanti kita memperlintaskan pemain-pemain terbaik Asia Tenggara bisa main di sini. Nah, itu kan bagian dari sistem yang kita membentuk. Kalau liga kita gak bagus, tentu efeknya apa? Tim nasional kita juga tidak bisa pemain-pemainnya punya kompetisi yang tinggi-tinggi. Nah, ini yang saya mau lakukan. Oke? Dua lagi? Satu. Sama tadi. Komposisi kepemilikan liga di masing-masing negara berbeda. Kalau di Malaysia itu PSSI-nya masih punya saham kalau masalah 50%. Kalau di Indonesia ini sangat-sangat demokrasi. Ya, cuma punya 1%. Luar biasa. Tapi, gak apa-apa. Itu sudah keputusan. Ya, saya tidak mau misalnya gara-gara saya jadi ketua keputusan itu dibatalkan. Saya gak bisa seperti itu. Kan saya harus menghormati pemimpin-pemimpin sebelumnya dan kesepakatan sebelumnya. Kita jangan jadi pemimpin yang menyalahkan pemimpin sebelumnya. Nah, tapi kan udah terjadi 1%. Nah, 1% itu rupanya ada juga payung kesepakatan di mana PSSI mendapatkan porsi juga dari hasil pemasukan liga. Ya, angkanya berapa saya lagi akan audit. Karena kita lagi akan audit semua. Begitu. Nah, pertanyaannya apakah uang itu masuk ke PSSI sebagai apa ya kita akan audit juga. Ini kan mumpung baru pemimpinannya. Tanpa ada berpikir ya praduga oh ini ada apa enggak dulu jangan dulu gitu. Tapi akan saya bongkar. Saya akan periksa semua satu persatu. Dan saya punya track record itu. Yang mana? Ya, nanti dari mana kita pikirin lah. Masa gak percaya? Percayanya kapan akan diserahkan pak? Akan diserahkan ke PSM-nya kapan terjalan? Setelah lebaran ini kan bank semua udah mulai tapi silahkan telpon Pak Sadikin saya udah hontak langsung saya bilang ini ada apa? Silahkan tanya Pak Sadikin. Saya peduli tetapi semuanya itu harus ada aturannya. Gitu kan? Kita kan sepakat. Aturan mainnya seperti apa? Tanpa menduduh ya. Tapi saya akan cek satu-satu keuangan. Keuangan liga, keuangan PSSI semua kan saya cek. selama ini ya keuangannya baik-baik saja ya saya akan mendukung. Kalau tidak baik-baik saja pasti saya pukul. Tanpa mempercayakan siapa-siapa. Kan ini kan semua kan bisa dilihat aturannya. Oke? musim depan kan sistem izin kepolisian juga bagaimana? Apa? Kalau musim depan sistem izin kepolisian bagaimana? Karena musim lalu banyak yang ditunda karena sulitnya izin kepolisian apa itu juga gak jadi perhatian dari PSSI? Oh, jadi perhatian. Karena itu kita sudah sejak bilang kalau liganya nanti mulai tanggal 1 Juli saya sudah minta liga ya musimnya minggu ini saya sudah minta. Coba sudah banyak yang libur. saya juga telpon ke Dirut Liga tanggal 28 saya minta detailnya. Karena kenapa? Sudah bulan April. Kalau 1 Juli ya kan Mei Juli Juli tanggal 1 ini kan tinggal 2 bulan 1 hari. Kalau sistemnya belum berapi ya nanti jangan salahkan juga biar. kepolisian kalau tidak keluar izin. Padahal kita sudah ada kesepakatan saya dengan Pak Kapolri dan Presiden sudah meminta semua izin harus keluar 3 bulan sebelum pertandingan. Sudah ada statement dari Bapak Presiden. Nah, cuman kalau kita mundur maju tidak kasih jadwal liga yang benar ya jangan misalkan polisi lagi. Nah, kalau kita sudah kasih ternyata masih ada isu-isu di lapangan nah baru kita bisa bilang ini ada apa. Dan Bapak Kapolri sudah siap memanggil seluruh Kapongda, Kaponsek ketika nanti kita paparan liga. Ini Kapolri punya niat baik. Ya, jadi kita harus sama-sama. Menyelesaikan semua itu harus membentuk tim. Ya, bukan kerja individu. Pak, 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 terkait dengan Pak Pak STI, Pak, prosesnya tadi Pak ini kan ada. Kita ngomong liga. Ngomong liga. Ngomong liga kan? Oke, yang gak ngomong liga nanti. Yang liga. Saya sudah bicara dengan liga dan expo saya ingin mengusulkan pengurangan poin ke depan. Jadi kalau ada sebuah kejadian di lapangan ya, apakah aturan yang ditabrak jangan main match fixing kalau match fixing langsung degagrasi aja. Ya, kalau ada match fixing ditangkap itu langsung degagrasi. Ya, dan wasit pemain hukum sumber. tapi kalau ada problem lain seperti yang kemarin. Ya, kembali kita kurangin poin saja. Supaya apa? Klub dan supporter merasa punya tanggung jawab yang sama. kan kalau klubnya kurang poin kayak kemarin Juventus karena masalah administrasi yang support Juventus ya marah ya karena saya intermelan kayak Juventus kemarin pengurangan poin 15 poin karena ada administrasi yang disalahgunakan dimana ada sistem accounting pajak dan lain-lain. Itu 15 poin teman-teman. Artinya apa? Bisa kita melakukan sesuatu yang berbeda asal dari sepakatan. Dan beberapa klub saya telpon mereka bilang tertarik. Kenapa ini? Biar punya tanggung jawab sama-sama. Pihak keamanan punya tanggung jawab klub punya tanggung jawab sahabat-sahabat supporter harus menjadi bagian. Jangan-jangan ya tidak semua supporter itu kan ada oknumnya. Nah itu kita saling jaga. Ini kasihan dong. Kalau supporter sudah mati-matian membela timnya ya tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan tiba-tiba poinnya dikurangkan jadi apa? Tentu hal-hal yang tidak diinginkan oleh segera. Ini salah satunya. Belum menjadi keputusan. Jangan nanti ditulis sudah diputuskan sahabat-sahabat aja bilang putusan. Oke yang liga cukup ya. Oke. Sekarang dua yang lain apa tadi? Soal tanya ke Thailand sama seperti dulu ya kita dibilang ada pendekatan ke pelatih Vietnam tanya Vietnam jangan-jangan ini side war menjelang apa? Sea Games supaya kita dipecah belah sebagai bangsa gitu. Jadi jangan termakan tadi propaganda dari negara lain yang tidak menginginkan tim nasional kita tidak berprestasi karena itu bisa mengganggu daripada pembicaraan kita dengan para pelatih kita sama pelatih kita saling diadu kan ada padahal kan saya sudah jelaskan dan sudah ada kesepakatan bukan tidak ada kesepakatan karena kemarin ada U20 kutsin fokus kepada U20 habis itu Asian Games karena ini bersamaan kemarin U20 yang masih games makanya kita kutsin terasakri kita beri kesepakatan kalau kutsin punya kembaran mungkin kembaran di kutsin tidak ada kembaran cuma satu dan waktunya ini lepet gimana cara baginya orang kemarin saja uji coba ini pertama kali persiapan tim si games kita mengundang tim asing kita sebagai apa walaupun tidak masuk nilai tim nasional kan tidak masuk tetapi ini kan bisa mengevaluasi pemain itu pun dengan segala keterbatasan sekitar tidak semua pemain bisa bergabung pada saat yang tepat karena liga musik mulai itulah kenapa nanti tanggal 21 saya akan kumpulkan pelatih dan seluruh pemain tim si games untuk kita berdiskusi siap mengibarkan menyerah merah putih karena yang bermain kan mereka hal-hal ini kenapa saya sejak awal kembali membentuk badan tim nasional kan ada putusan ekspo badan tim nasional supaya ada peran tim yang khusus membangun persiapan tim nasional jadi itu yang saya bisa jawab pembagian tugas coaching dan coaching internas sudah disepakatin kita harus saling membantu sebagai bangsa tidak mungkin semua dikerjakan secara individu kita perlu tim kalau mengenai gosip gosip saya sebagai ketua umum PSSI tidak tahu dan tidak pernah mengutus siapapun untuk mengontak apakah ini bagian saiwar dari negara lain supaya kita tim nasional tidak berprestasi mungkin saja ini Indonesia kalau bangun dari tidur serang negara-negara tetapnya dan mereka tidak mau kita maju terkait batalnya Justin Hapner bagaimana Pak dan update Yves Arjenner dan Rafael Strick ke depan seperti apa kembali begini proses naturalisasi sudah jalan sudah jalan belum sudah sudah disepakatin belum sudah jadi kurang apa kita PSSI mendorong naturalisasi U20 secara proses hukum sudah disetujui oleh DPR sekarang proses selanjutnya dari kementerian hukum akan mengusulkan ke Bapak Presiden kalau tiba-tiba ada individu individu yang berubah pikir karena satu dan lain halnya saya tidak bisa merang terus kenapa kita salah orang kita proses sudah jalan mungkin ya ada pemikiran kita tidak jadi U20 mungkin mungkin atau dia sudah juga dipanggil tim nasional Belanda atau mungkin ada hal-hal yang permintaannya tidak sesuai dengan aturan main kita mungkin saya tidak tahu saya tidak menuduh kenapa media waktu itu pernah bicara angkat ke saya di kuping saya saya bilang saya tidak pernah dengar kalau megang merah putih merah putihnya dulu bukan ini merah putihnya dulu kalau memang tidak mau menjadi bagian merah putih saya tidak bisa melarang tapi proses kita dorong terus kalau ditanya kok prosesnya lama ya memang proses penduduk Indonesia itu 280 juta tidak mudah melakukan naturalisasi nah karena itu kan di awal-awal saya bilang saya tidak pernah membedakan pemain naturalisasi secara status hukum kita dukung cuman waktu itu kan ada permintaan di liga gimana nih supaya persaingan kalau saya mau silahkan saja itu mah dinamika permintaan atau keputusannya kemarin kan tidak bahwa kita mengakui semua naturalisasi main di liga selesai kan nah dinamika ini yang memang terjadi di sepakbun gak apa-apa yang penting kita apa sebagai konsumasi kita bekerja berbenar transparan dan ada hasilnya sama proses naturalisasi kita dorong udah dapat kok udah diputuskan oke nah tapi kalau individu saya gak bisa komen ya dong seperti apa yang lain tadi kan udah tanya ada yang lain kita sedang bicarakan dengan pihak bayangkara dengan pemiliknya bahwa kalau U20 U22 itu menjadi tim inti masa depan tim nasional kita nah kalau ada beberapa pemain yang belum punya klub atau memang klub pikir oh di klub saya belum tentu tim junior ini main bisa dimasukkan ke tim ini karena supaya mereka punya apa selain talenta latihan yang benar jam pertandingan itu penuh dalam meningkatkan prestasi dan kualitas berarti gak dibuat tim yang baru berarti gak dibuat tim yang baru dan masuk ke liga oh gak bisa nanti liganya jadi klubnya tambah ya kan sekarang di liga saja sudah berapa klub 18 kalau tambah 1 aneh ya 18 aja 18 aja masih bingung tuh jadi 18 kita pakai satu toh ada paradigma yang sama di dunia olahraga lain contohnya bola basker ya ada apakah itu bagus ya kita review buat di sepak bola bagus atau tidak kan kita bisa gak bisa bilang salah dan benar ditaruh dulu dibentuk dulu nanti kita lihat hasilnya bagus atau tidak bagus kan kita juga sudah melakukan bayangan primavera kirim ke uruguan kirim garuda selek apa segala luar biasa inovasi kita nah mungkin mesti ada hal yang baru juga kita lakukan troposan salah satunya membentuk tadi tim itu di sebuah tim U20 U22 memang yang belum punya klub ataupun klub-klub yang merasa lebih baik dititipkan disini karena mungkin jam terbangnya kalau di klubnya mungkin mainnya sedikit mungkin saya gak tau masih-masih klub punya lebih jaman nah ini yang kita mau siapin supaya jangka panjang supaya prestasi kita bisa lebih baik karena kita punya blueprint 2045 gak gampang mencapai blueprint itu masih kan kemarin turnan pramusim itu kita sedang hitung-hitung kan kemarin lagi budget budget dan jadwal pertandingan nah kemarin kita putuskan ada dari Liga 3 24 tim ada lagi sorry Liga 3 28 tim eh gak Liga 3 24 tim dari Liga 2 28 tim mereka akan membuat sebuah turnamen karena musuh kompetisi yang lalu sempat tertunda dan itu juga bukan salah siapa siapa saya juga belum masuk gitu kan nah sekarang kita membuat supaya turnamen ini supaya mereka punya persiapan supaya bisa main ya Liga 2 nanti di bulan kalau gak salah September Oktober nanti belum putus itu lalu Liga 3 sebelumnya sedikit nah ini diisi supaya mereka punya persiapan ya karena supaya pembinaan itu kan harus merata dari Liga 3 2 tanpa menganak memaskan Liga 1 terus nah pembinaan lebih mudah harus disiapkan juga itu yang kita mau rapikan semua ok cukup ya makasih terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!